Welcome back to my channel my brother Jumpa lagi disini bersama saya John Itung Baiklah pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini Saya akan share bagaimana cara mengatasi HP Nokia terbaru Nokia 105 RM 1134 Ini adalah Nokia 105 yang model terbaru Yang ada colokan USB nya buat nge-flash atau nge-program ulang Nah disini terkendala masuk air Kita bisa melihat disini bekas-bekas air ya Bekas-bekas air disini Ini baru saya bongkar dan kita bisa melihatnya Saya belum membersihkannya Posisi tidak bisa dihidupin atau biasa disebut mati total Baiklah kalau begitu ceritanya Langsung saja kita ukur menggunakan multitask meter ya Nah kita menggunakan multitask meter ini kita ukur Kita positif ke positif Positif Ya positif ke positif Negatif ke negatif Nah itu kita bisa melihat itu jalan ya Kemudian kita bolak-balik dan jalan Itu artinya Short atau consulate Ya Nah baiklah disini kita akan menghancurkan short atau consulate nya itu Menggunakan Powerbank ya Powerbank yang real capacity Yang 20 ribu mAh Merk Vager ya Vager Nah ini saya beli di Tokopedia Kemarin kalau tidak salah 150 jadi ini sudah balik modal Beberapa HP sudah di Atasinya ya Dan pastikan baterainya Benar-benar ada Nah disini Dayanya ini begitu besar Begitu kita suntikan ke HP nya Maka Kita akan melihat Apa Kapasitor atau resistor yang consulate Baiklah Coba kita perhatikan baik-baik Apakah ada Yang consulate Ya Yang positif ke positif Kemudian Yang negatif kita hubungkan ke ground Bismillah Iya Iya Apakah kamu bisa melihat Ini Yang terbakar ini Itu Yang keroknya Apakah kamu melihat tadi Disini nyala ya Nah ini akan kita copot Tapi tadinya sudah terbakar ya Coba kita ukur lagi Kita ukur lagi Apakah dengan terbakarnya tadi Akan merubah situasi yang ada Coba kita ukur lagi Nah positif ke positif Kemudian kita balik Nah disini sebenarnya Sudah tidak ada lagi Sudah tidak shot lagi Sudah tidak consulate lagi Disini Tapi Akan lebih baik Kita copot dulu Atau kita buang dulu ya Yang Ininya ya Yang terbakar tadi Kita Menggunakan blower Dikarenakan Resistornya Sangat besar Jadi kalau kita solder Itu Bisa sih Tapi Hitungannya memaksakan ya Nah ini kita lepas dulu Terima kasih telah menonton Oke Nah disini kita sudah Memasang di Gagangan HP Nah disini Ini yang mau kita copot tadi ya Ini yang terbakar tadi Ya ini Jadi kita akan Mencopotnya Sembari menunggu Blower kita Panas Ya Kalau kamu punya kopi Ya kopi-kopi dulu bro Ya Oke my brother Kita Oleh Si flux dulu Tapi disini Tidak bisa Terlalu Banyak ya Fluxnya Dikarenakan disini Ada mic Micnya ini Berbahaya Kalau kena air Bisa-bisa rusak Tapi HPnya ini memang Masuk air Itu kita gak tau Micnya bagus atau tidak Cuman kita selesaikan Satu permasalahan dulu Kalau memang ini Bermasalah juga Nanti kita akan ganti Yang penting HPnya Mau hidup terlebih dahulu ya Bismillah Lumayan gede ya Coba kita bantu solder Coba kita bantu solder Oke my brother Segede kutu ya Kutu busuk Ya Nah disini Sudah kita Mencopotnya ya Bisa lihat Yang ini Kita copot Nah Ya gak usah diukur lagi ya Langsung saja kita tes Apakah Dengan cara ini bisa Ya Mudah-mudahan saja bisa ya Panas my brother Masih panas my brother Kita kasih dingin-dingin Menggunakan thinner Hati-hati micnya Jangan sampai kena air ya Kita pasang dulu ininya Kita pasang dulu ininya Dan kita akan mencoba My brother Bismillah Apakah bisa Kenapa tidak mau Apa perlu kita Bersih-bersihkan dulu Atau baterainya yang kehabisan Coba kita tes lagi Bersih-bersihkan dulu Ok Ya, coba kita lepas ini Kita bersihkan Apakah jalur on-offnya juga yang kena ya Kita tidak tahu Iya, nah dan disini Tidak menampilkan Coba kita ukur lagi Apakah ini konslet atau tidak Seharusnya sudah bisa ini ya Ya, sudah tidak konslet lagi Apakah baterainya yang ini Yang suap Sampai jumpa di video selanjutnya